Persib gelar evaluasi besar-besaran. Persib Bandung tampil buruk dalam dua laga Gojek Liga 1 2018 bersama Bukalapak. Maung Bandung meraih sekali imbang dan sekali kalah sehingga harus berada di urutan ke-15 klasemen sementara. Tentunya hasil ini membuat banyak pihak terutama Boboto kecewa. Dengan status sebagai tim terkaya di Indonesia, raihan Persib tidak sebanding dengan pengeluaran yang sudah digelontorkan oleh manajemen untuk merekrut pelatih maupun para pemain Persib. Asisten pelatih Persib Bandung, Fernando Soler, mengatakan bakal menggelar evaluasi besar-besaran. Apalagi saat ini, pelatih kepala, Mario Gomez, sudah berada di Indonesia. Nanti malam mungkin ketemu dia, pelatih Persib, Mario Gomez, dia nonton dia evaluasi untuk pertandingan kemarin kita lihat salah lagi kita kelihatan, ada taktik yang tidak berjalan. Di depan lebih bagus lebih produktif, tapi masih lihat kita kurang, kata dia saat ditemui di Bandara Hussein Sastranegara, Kota Bandung, Senin, tanggal 2 bulan 4 tahun 2018. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu mental bertanding Febri Hari Yadi dan kawan-kawan. Dalam dua pertandingan menghadapi PS Tira maupun Sriwijaya FC, sebetulnya Maung Bandung telah berhasil unggul lebih dulu tapi berhasil dibalas oleh lawannya. Secara fisik, para pemain Persib tidak bermasalah. Sebab, skuad Maung Bandung telah dibentuk sejak 4 bulan terakhir agar mampu bertanding dalam kompetisi padat. Karena soal taktikal, teknikal kita sudah berjalan di atas lapangan kemarin, tapi seperti yang pertandingan di sini, saat jadi tuan rumah melawan PS Tira, mental tidak kuat atau tidak fokus cuma hilang 5 menit kemarin jadi salah banyak, kata Soler. Koah, Mario Gomez, selalu kontak, menghubungi. Dia bilang harus kerja, kita ada evaluasi. Mungkin kerja evaluasi mental karena masih belum puas, nanti lihat siapapun lebih kuat. Ujar Soler menambahkan.